Halo sahabat kenari Indonesia Kembali lagi bersama saya Di channel Guner Kenari Ya pada kesempatan kali ini Saya tidak akan upload video Masteran Kenari Atau video Kenari Masteran Indah Tetapi hari ini saya ingin Mereview sebuah sangkar Yang lagi Ngehit Di bulan Apa ini Juli 2023 Yaitu Sangkar untuk lomba Kenari Dengan Model seperti ini Menggunakan Ruci senar Ruci senar Nah kenapa Ruci senar kemudian Senarnya bagaimana Apa satu yang Yang dibutuhkan Nanti akan saya Review Semuanya Ya mulai dari bahan Proses dekal Dan seterusnya Nanti saya akan Berikan informasinya Tetapi jangan lupa Bagi sahabat Kenari Mania Silahkan Subscribe Channel Guner Kenari ini Agar Apabila Saya memberikan informasi Terupdate Seputar Kenari Lomba Kenari Burung Kenari Dan juga Sangkar Burung Kenari Dapat Diberikan Ya Informasi Untuk update Video Baik Saya akan Mulai Mereview Dari Bahan Dasar Daripada Sangkar ini Sangkar ini Terbuat dari Bahan Dasar Kayu Jati Kayu Jati Yang Sangat Pilihan Jati Yang sudah Tua Dan Kualitas Terbaik Sehingga Itu berpengaruh Terhadap Bobot Dari Sangkar Itu Sendiri Ini cukup Berat Sangkarnya Cukup Antep Begitu Bahasa Jawanya Karena Ini merupakan Bahan Jati Pilihan Kualitas Terbaik Dari Kami Untuk Produksi Sendiri Kami Ada Di Ponorogo Jawa Timur Ponorogo Jawa Timur Selanjutnya Kita Akan Memberikan Informasi Tentang Pengecatan Jadi Kita Cat Ada Dua Warna Yaitu Warna Orange Dan Warna Hitam Hitam Glossy Kenapa Memilih Warna Orange Karena Ini Nanti Disesuaikan Dengan Konsep Figurnya Atau Konsep Daripada Dekal Atau Pola Daripada Gambar Sangkar Masing Masing Yang Kebetulan Hari ini Saya Mempunyai Inspirasi Untuk Membuat Sangkar Bertemakan Naruto Atau Action Figurnya Naruto Maka Saya Memilih Warna Orange Dan Hitam Yang Merepresentasikan Warna Naruto Itu Sendiri Warna Warna Hitam Dan Orange Cukup Terang Dan Gelap Perpaduan Yang Sangat Bagus Menurut Saya Untuk Sangkar Lomba Di Gantangan Baik Untuk Selanjutnya Dekal Saya Menggunakan Bahan Oracet Secara Umum Saya Kira Banyak Dapat Kita Cetak Di Percetakan Percetakan Besar Bahannya Saya Kira Sama Dengan Yang Digunakan Untuk Stiker Pada Kendaraan Motor Maupun Mobil Yang Biasa Digunakan Nanti Kita Tinggal Design Atau Menggambar Sesuai Dengan Keinginan Kita Tergantung Daripada Kreativitas Kita Masing Masing Yang Tentu Saja Apa Yang Kita Gambar Kemudian Pola Warna Dan Seterusnya Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lainnya Itu Terkait Dengan Dekal Kemudian Ini Pemasangan Saya Pasang Sendiri Ya Teman Saya Pasang Sendiri Dan Alhamdulillah Cukup Rapi Dan Setelah Dipasang Kemudian Kita Finishing Menggunakan Clear Atau Antigures Semuanya Sampai Pada Teboknya Kita Menggunakan Galvalum Kemudian Saya Dari Atas Dulu Ini Tadi Cet Kemudian Dekal Sudah Saya Dari Atas Untuk Gantungan Sangkarnya Saya Beli Di Toko Aksesori Sangkar Dan Saya Suka Dengan Model Gantungannya Jadi Ada Kombinasi Apa Ini Kepala Burung Garuda Kemudian Modelnya Rapi Menurut Saya Dan Juga Ini Ada Karet Saya Kira Teman Teman Sudah Tahu Apa Fungsi Dari Karet Ini Adalah Ketika Kita Gantang Atau Menaruh Sangkar Kita Dalam Gantungan Itu Nanti Tidak Akan Lari Kemana Mana Karena Dia Ngunci Begitu Gigit Begitu Bahasanya Oke Kemudian Sampai Bawahnya Kita Ada Pion Kita Menggunakan Action Figure Ini yang Kemudian Saya kira Teman-teman Bertanya Dimana Belinya Kemudian Cara pasangnya Bagaimana Ukurannya Seperti apa Dan seterusnya Yang pertama Saya berikan Informasi Bahwa Tadi Ketika Ketika Saya punya Inspirasi Untuk Mengambil Naruto Maka Saya Harus Mencari Action Figurnya Naruto Nah Dimana Kita Bisa Mencari Ini Teman-teman Bisa Nyari Di Toko Mainan Terdekat Saya Kira Di Tempat Teman-teman Semuanya Ada Yang Jualan Toko Mainan Yang Besar Yang Gede Silahkan Bertanya Untuk Action Figure Action Figure Yang Ready Apa Nah Bisa Jadi Kemudian Nyari Action Figurnya Dulu Baru Terinspirasi Untuk Gambar Dekal Dan Pola Warnanya Bisa Jadi Action Figurnya Apa Kemudian Bisa Dipilih Dengan Ukuran Ini Kurang Lebih Sekitar Panjang Panjang Pion Ini Kurang Lebih Adalah 10 Centi Jadi Total Ada 18 Centian Panjang Action Figure Kemudian Yang Saya Bor Untuk Lubang Daripada Gantungan Ini Sekitar 8 Sampai 10 Centimeter Ya Proses Pengeborannya Saya Kira Simple Ya Jadi Tinggal Apa Namanya Dibor Dari Atas Sampai Bawah Disesuaikan Kemudian Tegaknya Kemudian Apa Namanya Posisi Si Action Figurnya Si Naruto Yang Penting Dia Kuat Dia Kuat Kencang Begitu Nah Untuk Bahannya Sendiri Variatif Kalau Ini Kayaknya PVC Cukup Kuat Dan Sangat Indah Untuk Dilihat Sekali Lagi Karena Ini Mas Lagi Musim Nya Atau Nge-hit Untuk Action Figure Dibuat Sangkar Kenari Kemudian Pengeboran Sudah Pemasangan Sudah Dari Mana Belinya Sudah Ukuran Sudah Selanjutnya Adalah Secara Umum Model Sangkar Ini Menggunakan Senar Kenapa Senar Karena Memang Apa Ya Kalau Dilihat Senar Itu Keunggulannya Lebih Mudah Terlihat Saat Digantang Lebih Nyolok Lebih Nyolok Dan Dan Sangat Jelas Begitu Seperti Tidak Ada Rujinya Ini Kalau Yang Atas Seperti Biasa Kita Pake Fiber Ukuran Satu Mili Ya Kemudian Saya Menggunakan Besi Untuk Menyangga Ya Karena Kita Menggunakan Pintu Depan Ya Kita Menggunakan Pintu Depan Maka Kita Harus Pake Besi Sebagai Alat Selain Untuk Kita Buat Selorokan Juga Sebagai Penguat Antara Sabuk Dan Juga Ini Karena Ini Kan Senar Senar Untuk Mengunci Ke Atas Kan Harus Kuat Maka Ini Harus Dilem Dilem Sampai Bawah Kemudian Juga Ini Ini Yang Paling Penting Nah Ini Adalah Klem Koper Ya Teman Teman Ini Bisa Dapatkan Di Toko Tas Bisa Atau Di Online Shop Market Plays Juga Ada Jadi Modalnya Seperti Ini Tinggal Buka Aja Tinggal Buka Diambil Nah Kemudian Yang Penting Juga Ini Kakinya Saya Menggunakan Kaki Karet Dan Juga Stainless Ini Yang Bagus Artinya Kualitasnya Berbeda Ada Yang Biasa Ada Yang Bagus Ini Dia Di Dalam Karet Ini Ada Besinya Jadi Ketika Karet Ini Dikencengi Begitu Diputer Gitu Enggak Dia Enggak Bablas Kalau Karet Yang Biasa Dia Akan Tembus Dia Akan Ikut Terus Hingga Enggak Bisa Kuat Jadi Semuanya Ini Memang Saya Buat Yang Bagus Begitu Mulai Dari Kakinya Kemudian Klem Kemudian Apa Pion Dan Seterusnya Ini Bagus Oke Sudah Ya Untuk Review Daripada Penampakan Gambar Action Figur Naruto Di Dalam Sangkar Kenari Untuk Lumba Selanjutnya Adalah Kita Bicara Harga 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 Bahan Atau Sangkar Dengan Warna Dasar Misalkan Hitam Orange Atau Hitam Pink Atau Hitam Ijo Dan Seterusnya Itu Standarnya Adalah 350 Ya Itu Sudah Full Fiber Sama Senarnya Ya Full Fiber Sama Senarnya Sekitar 350 Sampai 400 Ribu Tergantung Dimana Kita Memesan Dan juga Berapa Jumlah Yang Kita Pesan Nah Sebenarnya Yang Memberikan Kesan Bagus Disini Adalah Bagaimana Kita Memainkan Dekal Disini Kita Bebas Menempel Dekal Yang Sesuai Kita Inginkan Yang Saya Kira Sudah Banyak Dikemari Oleh Banyak Orang Dan Juga Ini Yang Mahal Teman Teman Ya Tadi Saya Belum Menyampaikan Berapa Harga Action Figure Harganya Rata Rata Antara 50 Sampai 100 Keatas 50 Sampai 100 Ribu Keatas Jadi Sebenarnya Ini Yang Membuat Mahal Disininya Di Pion Ini Karena Memang Terkesan Prestige Terkesan Indah Dan Bagus Tapi Memang Harga Membawa Kualitas Termasuk Kemudian Gantungannya Ini Kan Kualitas Yang Terbaik Jadi Terlihat Bagus Di Gantangan Maupun Di rumah Juga Bagus Sekian Saya kira Untuk Review Sangkar Naruto Monggo Bagi Teman Kicau Mania Khususnya Yang Ingin Membuat Sangkar Model Seperti Ini Saya Kira Sudah Saya Berikan Gambaran Informasi Terkait Dengan Harga Kemudian Spesifikasinya Komplit Kalau Sendirin Jual Harga Sangkar Ini Variatif Tergantung Apa Namanya Murah Dan Mahalnya Daripada Pion Di Action Figure Karena Tidak Semua Action Figure Dapat Kita Temui Di Toko Mainan Terima Kasih Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Dan Salam Kenari Mania Indonesia